Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscriber-subscriber UHJ Banjar ataupun subscriber-subscriber UKJ Banjar kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman dan sekaligus kita bersilaturahmi melalui ini ya saya akan berbagi bagaimana caranya kita menghubungkan antara channel utama kita dengan channel kita yang lain yang tak ada videonya supaya channel itu berharga bagi kawan-kawan dan berharga juga bagi kita oke sahabat-sahabat ya saya akan berbagi itu nah sahabat-sahabat kita lanjutkan nah ini adalah tampilan dari channel penghubung saya dengan teman-teman kenapa saya menggunakan channel assist stand atau alias channel tangan kanan ataupun tangan kiri ya ini demi untuk menghindari kita koneksi dengan teman itu supaya jangan sampai kita ditangkap oleh bah youtube itu sebagai sub per sub ya atau saling kunjungi saling view karena pengalaman saya karena pengalaman saya ketika saya mempiu teman terlalu banyak dengan channel kita ataupun mensubscribe teman lebih dari 10 aja sehari dengan menggunakan channel kita yang asli maka itu tidak akan berharga 10 kita subscribe kawan dengan channel kita kemudian kawan kita juga mensubscribe dengan channelnya teman itu maka yang 10 itu hanya bisa masuk di analitik itu yang permanen hingga 24 jam kemudian itu hanya 2 atau 3 pada saat subscribe memang oke ya masuk tapi 24 jam kemudian angka subscriber itu akan hilang sahabat-sahabat ya dan lalu hal yang tidak kita inginkan adalah kita lalu berprasangka buruk dengan teman ya di dalam hati kita bilang teman kita lah yang unsub ya padahal kita sudah subscribe padahal kita sudah nonton videonya lalu subscribe lalu kita berprasangka buruk dengan teman teman kita yang nonton sebentar aja lalu tidak permanen lalu unsub dan lain-lain lah persangka baik, persangka buruk kita dengan teman-teman nah ini yang pertama kali sering kita hadapi ya sahabat-sahabat kita jadi berprasangka seperti itu ya nah untuk menghindari hal-hal seperti ini sahabat-sahabat ya untuk menghindari hal-hal seperti ini maka kita bisa mencari jalan keluarnya dengan menggunakan channel perantara tapi nah ini ada tapinya channel perantara yang kita gunakan itu harus terhubung dengan channel utama kita kenapa? karena kalau tidak terhubung dengan channel utama kita maka ketika teman ingin membalas kunjungan kita ya yang menggunakan channel perantara tadi ketika dia klik ikonnya maka akan terhentilah silaturahmi sampai disitu kenapa? karena tidak tahu ini channelnya punya siapa oke ya sahabat-sahabat nah ini yang saya tampilkan channel perantara saya ini sahabat ya nah ini tidak ada videonya sahabat-sahabat ini video ini adalah video yang ada di channel utama saya nah ya nah saya tidak enak ya mohon maaf ini abangnya siapa nih ya bukan oke kita lihat ini ada ada teman kita disini nah ini channel perantara juga ya untuk menghubungkan ke Miki Lira nah kalau ini channel utama saya ya nah ini dia yang ingin saya bahas sahabat-sahabat ini jangan sampai sebisa mungkin kalau sahabat memang youtuber yang mempunyai channel utama yang channel anda itu mempunyai video dan ingin dipromosikan ya sahabat-sahabat jangan sampai ketika anda menghindari shop-for-shop itu menggunakan channel kosong seperti ini ya ini kosong ya sahabat videonya tidak ada branda kosong playlist kosong channel kosong juga jadi saya tidak tahu ini karena channelnya kosong ya saya tidak tahu ini apakah ini penonton biasa yang alami seperti awamnya penonton atau kok ini sahabat kita yang sebenarnya youtuber yang saya sudah subscribe juga kenapa? karena tidak ada alamat untuk menghubungkan ke channel utamanya dia ya sahabat-sahabat nah kalau anda oh saya mohon maaf ya bang MWS 23 kalau anda mempunyai channel utama selain ini yang ada videonya tolong hubungkan channel anda ini ke channel anda yang sebenarnya melalui playlist ya melalui playlist yang terhubung anda klik playlist ya di ketika anda berada di dashboard di channel ini setting lah supaya anda bisa menghubungkan playlistnya ini ke video anda setidaknya kalau bang MWS atau kawan lain yang memang penonton penonton aja yang tidak memiliki video di youtube nya ya setidaknya lah kalau anda mau subscribe itu kalau bisa arahkanlah ke setidaknya arahkan channel anda ini agar saya bisa menuju ke channel teman anda lah setidaknya supaya adalah yang dipromosikan sehingga ini akan menjadi amal jariah bagi anda jika anda tidak mempunyai channel utama ya atau channel yang ada videonya oke memang ini kalau nyesubscribe ke saya asal ini selalu digunakan untuk nonton channel ini untuk nonton selama satu tahun ke depan subscribe nya terhadap saya oke aman ya bisa masih dibaca tapi kalau sudah lewat dari 12 bulan tidak pernah dipakai untuk nonton ini channel maka subscribe itu akan hilang ke saya buat sahabat sahabat ini untuk diketahui agar kita sesama youtuber bisa memahami nah jadi supaya kita gunakan terus channel ini dan saya bisa menuju ke channel utama nama anda hubungkan lah playlistnya ini ke video anda ke video channel anda ya channel anda kan punya video nah hubungkan playlistnya kesana seperti punya saya ini wahji banjar saya kasih nama seperti itu nah ini ini playlistnya ya ini playlist ini puter semua kan nah ini ya ini playlist ini terhubung ke channel utama saya yang di di sebelah sini nih nah terhubung ke sini nih disini ada videonya disini ya sahabat-sahabat nih ya nih nah video yang saya punya tuh disini ini dia kan akan terarah ke video yang ada di channel utama saya ini ketika teman saya mengunjungi balik saya ya ketika teman saya mengunjungi balik saya melalui channel yang saya gunakan untuk menyapa teman jadi silaturahmi kita tetap terhubung tidak seperti ini saya bingung mau nuju kemana nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menghubungkan channel yang seperti ini ke channel utama oke saya akan bagikan caranya kepada sahabat-sahabat ya ya bagikan caranya sahabat-sahabat nah kalau sahabat sudah mempunyai channel yang seperti ini masih kosong Hai sahabat bisa menghubungkannya dengan cara nah caranya seperti ini saya akan coba buka salah satu channel saya yang masih kosong ya oke ini kita stop dulu ini channel teman oke dari bangmuji burda'wah ya ya kita subscribe bangmuji burda'wah dukung juga beliau ini ya ya oke kita akan buka ya Nah caranya kita buka dulu akun kita yang kosong tadi nah ini ada beberapa akun yang saya punya dan ini banyak yang kosong saya akan buka salah satu akun kosong saya ya yang belum pernah saya gunakan untuk nonton belum pernah saya cuma bikin bikin akun begitu saja ya sahabat-sahabat nah caranya untuk menghubungkan akun kosong ini nih 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 coba ini kan akun kosong ya nah ini akun yang kosong kita buka habis kita buka habis kita buka lalu kita buka dashboardnya lalu kita buka dashboardnya akun kita yang kosong tadi kita buka dashboardnya ya YouTube studionya ya ya klik buka dashboard YouTube studio oke kita tunggu ya sahabat-sahabat agak lama nah ini dia channelnya ini kosong ya nah ini video tidak saya publis karena ini video sekedar mengisi saja dan ini kita 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 non aktifkan saja ya jangan dipublis nah nanti kalau kalau kawan kita berkunjung melalui channel yang kita komen dengan channel ini maka yang ditonton adalah video orang ini yang kena klaim hak kita ini kita tripat aja nah oke atau tak ada videonya juga tak apa-apa sahabat-sahabat nah ini channel saya kosong oke tutup aja dulu ya nah ini adalah channel kosong sahabat-sahabat kita akan hubungkan channel saya ini ke video ke channel saya melalui video playlist oke ini kalaunya sahabat menuju ke channel saya ketika saya subscribe ataupun berkomentar menggunakan channel ini kan sahabat melihatnya seperti ini nih nih sahabat melihatnya seperti ini kosong ya nah ini kosong tidak ada subscribe videonya juga kosong playlistnya juga kosong ya channelnya juga masih kosong ya karena tidak saya tampilkan Hai Nah maka kita bisa atur ini dulu yang pertama kita sesuaikan channel dulu sahabat ya sesuaikan channel dulu Hai Oke kita buka sesuaikan channelnya Hai Oke internet internetnya agak lambat nah Hai untuk menyesuaikan channel sahabat ya Hai sini ada beberapa pengaturan di sini yang pertama input dasar input dasar ini kita bisa mengganti judul nama channel kita itu dengan apapun ya dengan nama channel asli kita juga tidak apa-apa terus boleh juga kan misalnya disini kita ganti karena saya mau arah ke wajibanjar ya sih kita ganti aja namanya wajibanjar misalnya disini tambah lagi saya mau arahkan ke playlist saya tentang ah kbm online nah kbm on line nah kbm online saya ya misalnya kan dan disini saya kasih deskripsi mengarahkan apa saja ya secara sahabat sama ya subscribe videonya video saya ini atau apa saja ya sahabat isi aja lalu kita publis dulu nah di penyusuan channel ini sahabat-sahabat nah ini kan input dasar nih boleh isi isi bahasa bahasanya boleh diisi ya misalnya bahasa asli adalah bahasa Indonesia nah oke ini supaya kita memudahkan aja ya sahabat-sahabat deskripsi channelnya supaya berbahasa Indonesia oke habis itu sudah ya penerjemahnya mau bahasa apa Inggris misalnya kan kalau diterjemahkan oke boleh ya artinya nanti orang Inggris akan membuka channel kita yang ini dia bisa menerjemahkan ke bahasa Inggris oke kalau sudah sahabat-sahabat nah kalau sudah ya Oh ada masih lagi ya ini isi lagi ini subscribe Hai dan seterusnya ya di sini misalnya deskripsi channelnya sudah tadi ya sob saya habis itu masukkan nama channel nama channelnya uhaji banjar oke sudah ya nah ini akan mengarahkan ke channel saya nah di publis ya nah udah nah setelah itu sahabat-sahabat tinggal menambahkan playlistnya ya kita tambahkan playlistnya sekarang Bagaimana caranya ini sudah berubah ya namanya sudah berubah menjadi uhaji banjar KBM online nanti kita lihat channelnya tapi kita tambahkan dulu videonya karena saya KBM online saya akan tambahkan video-video saya yang membahas tentang kegiatan belajar mengajar online saya ya nah caranya klik nih penyesuaian nih yang ada tongkat yang berbintang-bintang ini sahabat-sahabat ya ada tongkat berbintang-bintang klik itu nah disini kita tinggal isi tata letak untuk cuplikan channel tidak usah ya karena disini tidak ada videonya video unggulan karena tidak ada videonya sahabat-sahabat maka sahabat-sahabat harus mengisikan bagian dari ini ini ya kita tambah bagian unggulan saya pindah nih video ini melindungi saya saya keluarkan video saya ya put paget-paget juga kan terpatah-patah juga videonya kita tambahkan bagian ini sahabat-sahabat tambahkan bagian untuk memasukkan playlist video video channel asli kita ke channel kita yang baru ini yang masih kosong ini tambahkan bagian lalu tambahkan satu playlist oke sahabat-sahabat ya tambahkan satu playlist nah disini kita tidak mungkin menemukan playlist ya karena video channel yang sedang kita edit yang sedang kita setting yang sedang sedang kita atur ini adalah channel kosong jadi kita buka aja channel asli kita yang ada videonya tentang pembelajaran online ya oke ya kita buka karena saya channelnya adalah channelnya uhaji banjar ketiknya uhaji banjar gitu kan nah kita tunggu nah maka playlist playlistnya uhaji banjar akan muncul hati-hati kalau sahabat memasukkan playlist sendiri jangan sampai salah masukin ya nanti malah yang dimasukin ke playlistnya temen ataupun orang lain malah maka subscribe dan kunjungannya malah mengarah ke orang itu ya pastikan kita akan memilih di playlist yang memang playlist punya kita yang ada di channel asli kita oke ini dia materi KBM bahasa Indonesia saya oke akan saya klik ini Hai nah maka akan masuklah ke channel saya nanti kita lihat ya Bagaimana dia masuknya oke nah ini dia kita publikasikan dulu nah sudah masuk ini sahabat nanti kita lihat bagaimana hasil masuknya nanti dilihat di video di anu ya setelah ini ya oke saya akan hapus bagian yang tak penting dulu nah supaya ketika ada apa namanya kita bisa melihat ya kita bisa melihat nanti oke nah seperti ini masuk di bagian unggulan kalau sahabat mau nambahkan lagi playlistnya yang lain boleh ya atau beberapa channel juga boleh masuk di sini tapi kalau bisa fokus ya ke satu pembahasan saja supaya pengunjung kita jangan bingung ya mau menuju ke mana jadi kalau bisa jangan banyak-banyak lah ya kita arahkan ke mana yang mau kita promosikan video kita nah tambahkan bagian misalnya boleh kita tambahkan lagi misalnya kalau uploader boleh ya video singkat tidak ada karena di channel kita tidak ada video singkat kita hanya bisa nambahkan ini beberapa playlist satu playlist atau channel unggulan channel teman yang lain atau channel siapapun oke ya kita tambahkan lagi satu playlist ketik lagi UHJ Banjar atau channel lain juga boleh kalau itu milik kita adakah lagi video pembelajaran saya boleh ya ada lagi video pembelajaran saya yang onlinenya ini dia modeling pembelajaran ini model pembelajaran saya ini ya nah coba saya klik nah ini sudah masuk lagi di sini nah nanti kita lihat sahabat-sahabat ketika saya mengunjungi teman dengan channel ini akan terarah ke sini dan terhubung lagi ke saya oke sudah ya dua itu saja ya dulu dua itu saja yang 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 minima 21 ya sudah cukup satu sudah cukup sahabat-sahabat kita publikasikan nah oke sahabat boleh mengganti foto juga boleh ya fotonya diganti boleh ketika ingin mengganti foto sahabat tinggal klik ini ya lihat channel di studio oke kita lihat channel kita dulu oke kita tunggu nah sahabat-sahabat ketika saya subscribe ketika saya nanti menggunjungi teman dengan channel ini maka ketika sahabat yang saya kunjungi itu ingin membalas dia akan terarah langsung ke sini sehingga tahu bahwa ini adalah channelnya saya channelnya OHJ Banjar yang aktif dan ini tidak perlu di subscribe ya sahabat-sahabat harus membedakan antara channel asli dan channel tangan kanan ataupun tangan atau asisten ya bedanya adalah disini tidak ada video kosong dan di beranda ada playlist playlist ini mengarah ke channel utama saya ini tidak perlu di subscribe sahabat-sahabat ketika sahabat melihat ini ada subscribe kan nah ada ada subscribe nya disini muncul tidak usah di subscribe oke sahabat-sahabat dan ini tidak perlu ditampilkan juga ya untuk ini subscribernya tidak perlu ditampilkan sahabat-sahabat caranya bagaimana menghentikan itu kita sesuaikan channelnya dulu ya kita akan sesuaikan channel kita untuk menutup angka subscriber info dasar kita lihat eh di branding kita lihat ya oke kita setting kita akan setting dulu sahabat-sahabat ada komunitas ada umum di umum ada ada channel oke kita lihat setelan lanjutan tampilkan tampilkan jumlah subscriber channel saya tidak usah ya nanti kalau sahabat kita mengunjungi channel saya ini tidak tidak tega karena subscribernya tidak ada ya lalu mensubscribe nah ketika mensubscribe channel ini sedangkan saya mensubscribe teman dengan channel ini juga maka sub per sub itu akan terjadi dan teman-teman nantinya ala malah bingung kenapa subscribe saya jadi berkurang lagi ya karena mensubscribe channel yang sudah subscribe ke dia begitu kan jadi channel ini tidak pula tidak perlu di subscribe sahabat-sahabat supaya teman jangan mensubscribe ke channel saya maaf ya saya ngomongnya beli potan maka saya hilangkan saja dulu tampilan jumlah subscriber channel saya ini nah ya sahabat-sahabat nah oke sudah paham oke ini yang penting ya ini yang penting oke kemudian supaya kita teman kita yang sub kita subscribe ini tahu bahwa kita sudah subscribe kita publish subscriber kita supaya teman tahu nanti ketika dia buka channel kita muncul di channelnya dia gitu kan maka kita publish aja subscriber kita artinya siapapun yang kita subscribe teman lain akan bisa melihat oke ini kita simpan dulu sahabat-sahabat ini kita simpan dulu penganturannya nah kita simpan dulu ya oke kita akan coba untuk mensetting oke kita kemana dulu ya saya lupa-lupa ingat juga kita lihat channel kita dulu nah jadinya angka subscriber disini sudah hilang ya tidak ada ketika teman kita berkunjung kesini angka subscribernya tidak ada yang muncul hanya ini dan disebelah sini ada subscribe sahabat jangan subscribe ke channel ini ya karena videonya kosong nah kita akan setting dulu saya ingin menghilangkan oh ingin menampilkan seluruh subscriber saya bahwa saya sudah subscribe ke channel ini misalnya nah gini ya nah kita lihat disini pripasi nah ini kan tadi ya ketika ini dibuka tadi ya nah ketika ini dibuka nih tadi disini coba dilihat nah klik ketika ini dilihat disini nih nih ya saya subscriber orang-orang yang saya subscribe tidak muncul disini sehingga teman tidak bisa tahu bahwa kita benar-benar subscribe dikira kita bohongan subscribenya padahal kita subscribe cuma karena kita tidak menampilkan nama channel kita tidak mengunggulkan channel yang kita subscribe maka tidak tampil disini nih nih ya percuma nanti sahabat kita yang sifatnya itu ragu-ragu ya malah jadi on-shop ya karena tidak melihat channelnya channel yang channel yang subscribe itu tidak kelihatan di channelnya dia gitu maksudnya oke nah caranya begini dimana tadi nah ini dia tadi kan di klik ikon lalu setting ya lalu muncul ini nah ini kita matikan artinya kalau ini kita matikan maka subscribe orang-orang yang kita subscribe itu akan dilihat oleh teman-teman kita nah gitu ya akan muncul nanti jadi ketika dia melihat maka ketika dia melihat subscriber atau channel-channel yang subscribe ke dia kita akan tampil ya akan tampil foto kita nama channel kita di channelnya teman kita yang kita subscribe karena kita apa kita menghidupkan tampilan subscribernya oke bisa sahabat-sahabat ya nanti kita lihat oke tadi kan tidak mau tampil kan ketika ini belum kita hidupkan tidak ada subscriber publisnya gitu ya nah sekarang ini kita simpan apa tidak ada simpannya otomatis seperti sudah tersimpan ya kita akan lihat channel kita lagi channel anda nah ketika teman ingin ngecek channelnya kita ini subscribe atau tidak maka muncullah orang-orang yang saya subscribe menggunakan channel ini termasuk channel teman yang saya subscribe sehingga teman kita percaya bahwa kita benar-benar subscribe ke teman kita yang baru ya sahabat-sahabat nah jadi publish aja channel subscription sahabat tadi publish aja ya supaya kita sama-sama tahu bahwa kita saling subscribe begitu ya dan jika sahabat menggunakan channel lain hubungkan channel sahabat melalui playlist tadi seperti ini sahabat-sahabat caranya kalau mau tahu lagi ulangi lagi video saya dari awal saya sudah jelaskan bagaimana caranya menghubungkan channel anda yang kosong ke channel anda yang berisi video oke sahabat-sahabat mudah-mudahan bisa dipahami ya nah dengan begini ketika saya subscribe menggunakan channel ini teman bisa melihat channel yang saya subscribe di channelnya dia ya nama saya Oh Haji Banjar ini akan muncul di channelnya teman karena ini tampil tadi ketika klik channel tidak tampil ya karena dimatikan tadi disini mematikannya kan klik ini setelan nah disini kemudian ada privasi nah ini dia oke ini dia sahabat ya nah ketika ini saya setel seperti ini teman tidak akan bisa melihat saya subscribe apa tidak ketika ini saya matikan saja maka teman saya akan bisa melihat ya kita bisa membuktikannya disini coba saya matikan lagi ini saya ulang lagi nih sahabat-sahabat buat sahabat nggak apa-apa nih saya ulang terus ya oke nih coba kita lihat lagi channel anda nah ketika diklik ini ya channel ini tidak mengunggulkan channel lain artinya channel teman kita yang kita subscribe itu tidak kita promosikan sahabat-sahabat karena orang kalau mau subscribe channel lain bisa melalui channel ini ya nah jadi baiknya itu ya dipromosikan aja caranya teman kita yang kita subscribe itu dipromosikan sahabat-sahabat dengan cara di setelan ini klik ikon setelan kemudian privasi kita matikan aja rahasia-rahasiaan ini tidak boleh kita rahasia-rahasiaan sahabat-sahabat ya kalau sahabat bisa membuka tolong segera dibuka ini rahasia-rahasiaannya supaya kita tahu sama tahu jangan beli kucing dalam karung oke kita lihat lagi channelnya ketika ini ketika ini sudah kita hidupkan kita lihat lagi channel kita nah ketika kita klik channel teman kita akan bisa melihat bahwa kita sudah subscribe ke ya ini ketikanya Uhaji Banjar membuka channelnya dia bisa melihat nama kita ini akan muncul di channelnya dia nih PSS Saputra bisa melihat bahwa Uhaji Banjar KBM online ada di channelnya dia gitu sahabat-sahabat ya karena kita sudah sudah menghidupkan lagi pengunggulan channel lain ya nah oke kira-kira ini saja ya sahabat-sahabat yang saya mau bagikan mudah-mudahan sahabat bisa menyimak ya agar kita terhindar dari sub per sub ya cara mengaktifkan cara untuk menghidupkan channel menghubungkan channel utama kita dengan channel perpanjangan tangan kita mohon maaf sahabat-sahabat saya hari ini ngomongnya blepotan seperti ini ya iya ini gara-gara teman aja yang banyak sekali yang subscribe ke saya itu ketika saya pengen balas ya saya tidak tahu ini balasan dari siapa yang subscribe saya ya oke yang mana tadi kita lihat ini punya anak saya nah saya mau balas subscribe mau balas subscribe nya ke siapa gitu ya karena tidak ada videonya ya kalau saya subscribe ya oke juga tapi apa gunanya ya karena ini bukan bukan youtuber ya mungkin hanya penonton biasa ya kalau saya subscribe ya nggak apa-apa juga nih saya subscribe ya nggak apa-apa juga saya subscribe tapi ya percuma juga kan tidak menambahkan apa-apa juga gitu kan saya tidak subscribe jadi tidak berguna seandainya ini ada ada playlistnya disini muncul maka saya bisa mengklik playlist itu dan playlist itu menuju ke ke video anda oke apakah perlu saya ulang lagi mudah-mudahan bisa jelas ya sahabat-sahabat bagaimana caranya menghubungkan antara channel perantara kita antara channel perpanjangan tangan kita ke channel asli kita supaya menghindari shop per shop oke sahabat-sahabat saya kira sampai disini aja ya nah kita lihat lagi ini nah kan masih kosong seperti ini oke nah ini sudah saya setting tadi ya oke dan hasilnya adalah seperti ini hasilnya kalau sahabat mau mengganti foto gampang ini saya kasih ganti foto ya kita setting lagi setelan ya setelan yang ada gambar roda gigi itu nah kita bisa klik akun aktif notifikasi privasi oke oh iya kalau mengganti video mengganti foto itu di anu ya di salah saya salah maaf 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 di youtube studionya channel ini nah kalau tidak di situ tidak bisa ganti foto ya oke saya akan coba ganti foto di setelannya ada di dashboard ini itu ya nah ada di sini di mana ya oke mohon maaf nih sahabat tutup lu di sini ya oke kita klik kita tunggu mau ganti foto nih soalnya sesuaikan channel oke mohon maaf lelet ya nah di sini nih tata letak di sini sahabat untuk mengganti foto ya ada input dasarnya oke nah ada input dasarnya di sini ada branding nah ini ada input dasarnya di sini kalau ketemu ini sudah ya nah ini fotonya bisa kita ganti kita ganti cari foto kita di komputer kita atau di handphone sahabat-sahabat atau sahabat langsung berfoto melalui ee kamera hape kalau memang settingnya di hape ya nah arahkan fotonya ke mana sahabat bisa ee pakai foto yang sama juga boleh tapi tidak boleh terlalu sama kalau terlalu sama dengan channel asli anda foto itu tidak mau tampil dia nah saya akan pasang ini nah karena Ohaji Banjar ini ya oke kita pasang ini kita sesuaikan atur sahabat yang seleranya tahu nah sudah berubah nih lalu kita publis ya kita tunggu nah ketika kita mau nanti ya kita lihat nanti lihat channel dulu sudah tersimpan ya oke nah sudah kan nih berubah disini belum muncul ya tunggu karena sinyalnya ini dia sudah berubahlah ya ekon saya ketika nanti saya mau mengunjungi teman misalnya saya mau ngunjungi teman dia menggunakan channel yang baru saya edit nih nah saya mengunjungi teman misalnya disini nah ini saya sudah tonton sampai selesaikan videonya saya akan komentari saya maaf saya lagi tidak bisa ngetik nih ya jadi saya copy paste aja dan ini akan mungkin bisa masuk spam ya sahabat-sahabat karena copy paste cuma karena saya nggak bisa ngetik nih oke ini ini lelet nih kenapa nih ya oke kita lihat ganti yang lain aja ini bisa nggak ini ini aja ya kita tunggu lelet nih internet saya nih berputar-putar nih oke bisa tidak oh halo halo kolom komentarnya tidak keluar oke kini ini hanya punya gameplay game ini ya oke kita tunggu kolom lelet ya saya mau komen nih padahal ini sudah berapa menit saya nonton ini sudah selesai ini tapi saya mau komen tidak keluar lelet sekali ya sahabat-sahabat oke kita tunggu ya oke kita tunggu ya oke nggak apa-apa sahabat-sahabat yang masih nonton ini kalau masih nonton lihat aja nanti ketika saya bisa masih komentar misalnya saya mau ngunjungi ini aja ya saya mau ngunjunginya micylira ini channelnya bukan channel aslinya micylira ya nah ketika saya klik playlistnya maka akan langsung menuju channel micylira yang sesungguhnya nah coba nah begini saya begini juga nanti ya ketika saya mengunjungi teman menggunakan channel perantara nah ini baru channelnya aslinya si micylira ya sahabat-sahabat nah ketika saya mau komentar oke saya komit pasti punya micylira ini channelnya asli micylira ini ya tadi saya klik tadi yang pertama tadi dia komen menggunakan channel perantaranya cuma karena dihubungkan saya bisa menuju ke channel utamanya nah komentar maka saya ya saya akan komen menggunakan channel perantara nah ketika si micylira ini ingin mengunjungi saya ya dia klik foto saya ya klik foto saya misalnya gini ini kan saya subscribe oke dia lalu membalaskan karena tadi nanti channel saya akan muncul tadi kan di publis tadi oke gitu ya saya tonton sampai habis ya oke tonton apa belum nih ini masih iklan kita lewati iklannya biar cepat oke ini sudah 17 menit ya saya nonton ketika dia ingin mengunjungi balik ke channel saya ini channel saya yang berpanjangan tangan bukan yang asli ya kita lihat nah ini masih channel saya yang berpanjangan tangan perantara ketika dia klik ini teng nah baru langsung nyampai ke channel asli saya ini dia channel asli saya saat ini ya nah dia tonton dan komen disini menggunakan channelnya dia ya nah karena ini saya masih login dengan channel perantara saya tadi ya masih foto itu ya sahabat-sahabat tapi tidak apa-apa kita subscribe aja channel saya dengan channel saya juga tidak apa-apa ya namanya juga channel perantara oke kita langsung komentar aja nah tidak bisa ya nah yang ini karena dipasang penahan apa namanya komentar yang spam maka saya tidak bisa copy paste tidak bisa copy paste ya sahabat-sahabat tes nah itu aja oke nah oke ini video saya ya nah sudah ada nih kan nah ini menggunakan channel perantara saya menonton video saya oke sahabat-sahabat kira-kira sampai disini dulu ya sampai disini dulu apa yang bisa saya sampaikan saya mau pakai video wajah saya tapi patah-patah begini videonya ya sahabat-sahabat ya kalau ada yang tahu bagaimana cara memperbaiki kamera supaya jangan patah-patah seperti ini tolong di kasih saya tahu ya gimana caranya nah terima kasih sahabat-sahabat sampai disini dulu apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bagi sahabat yang pengen menghubungkan antara channel perantaranya dengan channel yang lain akan bisa paham dengan langkah demi langkah yang sudah saya sampaikan ikuti langkah demi langkahnya di komputer ataupun di handphone kalau di handphone berbeda posisi aja ya sahabat-sahabat nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat untuk semuanya dan dukung terus ya OHJ Banjar ataupun OHJ Banjar agar kita bisa terus berbagi ilmu berbagi pengalaman ya sesama youtuber maupun sesama pejuang hidup dan kehidupan kita berbagi pengalaman saling dukung saling memberikan motivasi terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh